Intro Oke, saya sudah mempunyai fungsi yang benar disini dan saya akan memberikan informasi saat pemain utama ini menang Oke, saya tutup dulu disini Yes Saya tutup juga disini Yes Dan saya tutup juga disini Yes Saya mau memberikan ini Saya mau memberikan Satu lagi, sprite Dan Oke, saya create sprite Dan disini saya berikan Finish Finish as Finish sprite Dan edit sprite Lalu saya memberikan ini Dan oke, mungkin 10 10 10 10 Saya memberikan oke Dan Saya klik Lalu saya memberikan mungkin Warna merah Atau biru Biru muda semacam ini Oke, saya klik Dan Saya klik yang ini Lalu saya klik oke Oke, dan Saya memberikan objek disini Create object Dan disini saya memilih Finish Dan disini adalah Finish Oh Saya klik oke Dan sekarang di Ini, di room Saya memberikan Finish Oh Dan Saya menekan Shift Oke Saya memberikan Saya edit Di Finish Edit Sprite Oke Oke Sepertinya saya tidak Mempunyai edit Dan Saya menuju Ke sini Untuk membuat Sprite lagi Dan saya memberikan 32 32 Lalu Saya klik Dua kali Saya memberikan Biru Dan Oke Lalu saya Klik disini Klik disini Dan oke Saya sudah mempunyai Sprite 8 Dan Oke Saya hapus yang ini Lalu Di Sprite 8 Saya menamakan Finish S Oke Seperti itu Dan Disini Saya mempunyai Finish S Oke Dan Saya tekan oke Maka saya sudah mempunyai Ini Dan Di Finish S Saya klik Dua kali Lalu memberikan Add Event Oke Dan Sederhana Saat Dia mendapatkan Collision Dengan Abom Apa yang dilakukan Disini Saya langsung Memberikan Ini Anda menang Oke Semacam itu Dan Main Main lagi Oke Seperti itu Dan saya klik oke Lalu saya memberikan Pernyataan Jika Dia main lagi Maka Kita memberikan Restart Jika Jika Tidak Kita memberikan Quit Oke Seperti itu Dan Saya tekan Oke Sekarang saya tes Jika Saya Menang A Oke Jika saya Menang Oke Lolos Dan disini Saya juga Harus hati-hati Oke Lolos Lagi Oke Lolos Lolos Lagi Dan terakhir Dadang Anda menang Mau main lagi Atau tidak Jika saya klik yes Maka saya akan Restart Jika no Saya Sekarang akan Mencoba Jika yes Oke Saya harus Menang Karena ini Demo Hahaha Jika tidak Menang Waduh Bahaya Tambah lama Ini tutorial Uploadnya Susah Ini Oke Oke Sedikit lagi Ah Kurang asem Padahal Saya mau Menunjukkan D Yes Hanya Menunjukkan Itu Oke Harus Berhasil Game Kayak Gini Aja Kok Susah I Oke Ya Ya Ah Harus Hati Hati Beneran Oke Dan sekarang Saya klik yes Dan dia akan Restart Oke Fungsi saya Sudah Bener semua Dan Silahkan anda mencoba Membuat Beberapa Contoh game Yang main Dan disini Secara sederhana Seperti ini Pembuatan game Dengan Game maker 8.1 Lite Dan Kita akan Ketemu lagi Dengan materi Mungkin Kasus game Yang berbeda Saya akan membuat Mungkin Yang lebih Atraktif Di Playernya Dan kita bisa Merancang Gambar-gambarnya Dengan Photoshop Atau Apapun Itu Yang Yang kita Bisa Lakukan Disini Oke Untuk Sementara Saya Pelajari Game maker Dan Saya akan Kembali Dengan Tutorial Game maker Yang lebih Keren Lagi Oke Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam Sampai jumpa